Gue gak bisa menggugapkan dengan kata-kata lagi karena ini bagus banget. Black Panther is a fantasy beyond our wildest imagination. Keren banget. Black Panther is a fantasy beyond our wildest imagination. Only the most working people can be great leaders. Gue gak bisa menggugapkan dengan kata-kata lagi karena ini bagus banget. Ini sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat melegakan buat gue. Kayak akhirnya dijelaskan bagaimana akhirnya. Ini legacy-nya Boswick sih maksudnya dia mainin Black Panther begitu bagus. Cuman proses untuk akhirnya jadi film yang sekarang Black Panther luar biasa banget sih, seru banget. Ini pengalaman apa ya yang super-super excited banget buat aku apalagi pecinta Marvel. Menurut aku dari segi cerita ini benar-benar melengkapi ekspektasiku. Sudah menunggu 4 tahun lamanya dan filmnya benar-benar sekeren itu. Dua setengah jam gak sia-sia. Aku pikir Marvel did justice sama with the, apa namanya, gak ada Chadwick Boseman. Tapi bisa bikin film dengan cerita sebagus dan sedalam ini. Abis nonton ini kayak rasanya gue keluar bioskop agak lumayan bittersweet gitu loh rasanya. Seneng banget karena Black Panther adalah salah satu film favorit, paling favorit aku dari Marvel. Jadi I'm so happy. Aku tuh bener-bener looking forward untuk ini sih Wakanda. Keren banget. Walaupun tanpa kehadiran Chadwick Boseman, tapi ternyata masih bisa membuat cerita yang sangat menarik. Dan menurutku ini salah satu film Marvel terserulah. It's such a beautiful movie. I love it. Di Black Panther ini bener-bener, apa ya, memberikan Black Panther yang versi perempuan yang keren menurut gue gitu. Bahwa dari Challah turun ke Shuri. Jadi keren banget. Gue bener-bener kayak mesmerized. I'm really happy tonight. Keren untuk Black Panther. The best. Ini emang salah satu film paling indah yang saya tonton tahun ini. Karena semuanya indah. Penulisannya indah, visualnya indah, soundtracknya indah, penyusunannya indah. Aktingnya indah, semuanya indah banget. Kalau aku sih lebih ke nganga sepanjang film sih. Karena aku ya speechless sama setiap adegan yang dibuat sama mereka gitu. Dan aku seneng banget dengan tribute untuk Black Panther ya. Pasti akan membuat kalian berurai air mat. Betul. Ternyata jauh lebih tinggi daripada ekspektasi aku. Semuanya bagus banget, rapih banget. So I am very very happy to watch Wakanda forever. Misفي tahun 4MP MAY I twitch andปati. Mereka mau melihat apa gaya Wars? Apa depan 2 Bisa ngurikan gue buat gue banget. Tapi C lima Scene crisp End result Malepuk Terbale Dada Misala 3 trailers Terharu pastinya, terus kayak ngebayangin dulu kita nonton ada Black Panther-nya ya, terus sekarang gak ada. Jadi pastinya apa ya, ada sedikit kehilangan lah. Ini pasti mengejutkan banget, karena banyak scene-scene adegan-adegan yang sangat membuat gue kayak ngerasa, aduh dibawa kembali ke Black Panther yang pertama. Ada scene yang menurut gue sedih banget, yang membuat orang yang ngikutin Black Panther ketika nonton ini Jadi pasti akan merasakan rasa sakit hati, rasa hancur, rasa pengorbanan untuk Wakanda itu luar biasa. Menurut saya di scene ini tanpa rajanya, tapi rajanya terus ada, tetap ada gitu. His spirit is still there, jadi bener-bener tetap berasa. Apalagi di bagian akhir tuh ada sesi memoriamnya, dan itu sangat-sangat emosional banget sih. Jadi intinya menurut gue Black Panther ini soundtracknya bagus banget. Gue suka banget sama bajunya, gue suka banget sama action-nya, dan menurut gue ini adalah salah satu film Marvel terbagus yang menurut gue gue suka ya. Jadi tidak ada sama sekali yang mengecewakan dari film Marvel ini. Keren banget! Keren banget pokoknya. Jadi buat kalian yang belum nonton, pokoknya nanti ada manusia air jahat. Pokoknya wajib nonton Black Panther Wakanda Forever. Black Panther Wakanda Forever! Wow wow wow! Black Panther Wangác! Black Pantheronnen mereka are worldichts ketika di mana kau tetap sesuatu. Black Panther? Hai, buat kalian para pencerita Marvel dan pencerita Super Hero, jangan lupa saksikan Black Panther, di sini ML20, man.